Mungkin sebelum dari Pulau di Palembang, kita kurang kemistrinya kan, terus kita juga baru gabung, aku juga baru gabung kan, terus dari situ aku memperbaiki teman-teman aku juga pelatih, kita sharing apa yang kurang dari tim kita, terus di luar itu kita juga barang-barang terus kayak makan, keluar, itu murahku kunci untuk membangun kemistri juga. Megawati ajak pemain volley putri Indonesia potensi main ke luar negeri. Pemain volley putri Indonesia Megawati Hangestri mengajak para pemain volley putri lainnya di Indonesia untuk menata karir di luar negeri karena memiliki potensi untuk bersaing. Saya berharap teman-teman pemain volley putri Indonesia mau ikut ke luar negeri karena banyak pemain kita yang berpotensi sehingga mampu bersaing di luar negeri, katanya di sela pertandingan Proliga 2024 seri Palembang Jumat. Ia menambahkan bahwa dirinya sendiri akan melanjutkan karir di Korea Selatan bersama klubnya Red Sparks selama satu musim. Menurutnya bermain di luar negeri mampu upgrade dan meningkatkan pengalaman karena bermain di Korea memiliki tempo bermain yang lebih cepat. Bermain di luar negeri memang memiliki sedikit kekurangan, yakni komunikasi di luar lapangan yang disukainya sedikit terhambat. Kalau untuk karakter secara pribadi, saya senang berkomunikasi di luar lapangan. Dan di Korea memang agak kesulitan komunikasinya, karena di luar lapangan komunikasi yang baik akan bagus buat pengalaman saya sendiri, ucap Megawati Hangestri Pertiwi. Ia menyebutkan ada mimpi yang begitu besar, yang ingin diraihnya baik secara individu, secara tim, bahkan Indonesia. Ia ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu bicara banyak di kancah voli dunia. Selain itu, ia juga masih bermimpi untuk bermain di Turki, yang merupakan salah satu liga terbaik Asia dan bahkan ia ingin bermain di Eropa. Dan membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu tampil perform di dunia. Kedati tidak ada bakat turunan atlet dari kedua orang tuanya dan hanya karena badannya tinggi, sehingga ia disarankan bermain voli. Ia menyebutkan bahwa hal itu harus dicapai melalui kerja kerasnya, dan para pemain voli putri Indonesia banyak berpotensi. Oleh karena itu, ia mengajak dan berharap teman-temannya mau berkarir di luar negeri. Megawati Angestri mulai menunjukkan tajinya di Proliga 2024. Ia mencetak poin tertinggi saat Jakarta Bin menang 3-0 atas Jakarta Pertamina Enduro dalam pekan ketiga di GORPS Cici Palembang Jumat 10 Mei. Megawati Angestri mengemas 17 poin dalam pertandingan ini. Ia tak hanya menjadi pengumpul angka tertinggi di timnya, juga dalam laga tersebut. Dua pemain asing Jakarta Bin juga berperan. Kesauna Williams dari Amerika menyumbangkan 15 poin. Sedangkan Kenya Karkayes, pemain asal Kuba mengumpulkan 12 angka. Dikumpul lawan Polina Semanova menjadi penyumbang poin tertinggi. Pemain asal Rusia ini menyumbangkan 15 poin. Pemain asing baru Ivana Vanjak sudah melakukan debutnya. Ia yang menggantikan Giovanna Milana menorehkan 13 angka. Trio Megawati, Williams, dan Karkayes menjadi momok bagi lawan dengan spek mereka. Secara total ketiganya mengumpulkan 35 poin dari 41 yang didapat timnya dari spek. Megawati juga menyumbangkan 3 poin dari servis dan 1 dari blok. Sedangkan Williams mendapatkan 2 angka tambahan dari servis dan 2 dari blok. Bagi Jakarta Bin ini menjadi kemenangan kedua yang diraih secara beruntun setelah sempat 2 kali kalah. Mereka naik ke posisi kedua klasemen dengan nilai 10 dari 5 laga. Tertinggal 1 angka dari Jakarta Popsivo. Jakarta Pertamina Enduro mengalami kekalan kedua secara beruntun. Mereka tetap di posisi ketiga dengan nilai 9 dari 5 laga. Red Spark pilih Vanya Bukilik sebagai tandem Megawati Hangestri musim depan. Terjawab sudah mengenai tandem Megawati Hangestri Pertiwi di Red Spark untuk musim depan. Pemain voli putri asal Serbia Vanya Bukilik dipilih oleh Red Spark pada 9 Mei 2024. Mantan pemain tim voli putri Korea Selatan Haipas itu resmi ditunjuk untuk menggantikan Giovanna Milana alias Gia di musim depan. Pemilihan itu dibarengi dengan pemilihan pemain asing non-Asia oleh tim voli putri Korea Selatan lainnya. Hal itu termasuk dengan perpanjangan kontrak Gisela Silva, opposite KS Caltech atas Kuba, dan Lai Tetiamoma, opposite Yundelistad asal Kamerun. Untuk tim lainnya mereka memilih pemain asing non-Asia yang berbeda dari pemain asing sebelumnya. Di tim EA Papers mereka memilih Barbara Dapic, opposite asal Kroasia yang berusia 29 tahun dengan tinggi 191 cm. Sedangkan Haipas memilih pemain asal Bulgaria yang berusia 21 tahun, Marilyn Nikolova yang punya tinggi 183 cm. Di kubu EBK Altos mereka memilih Victoria Dancak, opposite asal Ukraina yang berusia 24 tahun dengan tinggi 191 cm. Dan terakhir ada Pink Spaders yang memilih Tutskogurku, opposite asal Turki yang berusia 25 tahun dengan tinggi 191 cm. Dengan hasil draft pemain asing itu Megawati Hangestri yang musim depan akan perkuat Red Spark, dipastikan akan berduet bersama Fanya Bukilik, mantan pemain Haipas. Di musim depan Megawati Hangestri akan berduet dan membentuk trio MVP. Trio MVP terdiri dari Megawati Hangestri, Fanya Bukilik dan Pio Sunju. Dalam pemberitaan sebelumnya Red Spark yang ditinggal oleh Giovanna Milana alias Gia, ingin mencari pemain asing baru. Nama yang santan diberitakan adalah Anastasia Guerra dari Italia dan Monica Krasteva dari Bulgaria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!